Ini merupakan salah satu IBA yang besar dan melibatkan penerbangan banyak kepala negara sehingga kami membentuk suatu tim yang kita sebut adalah tim penanganan terpadu pelayanan navigasi penerbangan untuk mendukung presidensi atau kegiatan presidensi KTT di 2020 ini dan ke depan. Nanti sudah hampir semua sudah punya datwalnya, datanya pesawat apa, kapan mau datang gitu dan kesiapan yang disusun RM Indonesia terutama dengan pesawat-pesawat head of delegation itu sudah ada datanya gitu ya. Dan mudah-mudahan nantinya semuanya dapat terlaksana dengan lancar. Ini sebenarnya sudah disepakati ya bahwa antara penerbangan TTIP dan TTIP itu ada jaraknya ya, ada jaraknya pengaturannya 15 menit bisa, 30-15 menit. Ini masih bergerak, tapi biasanya 30 menit, tapi karena ini adalah kepadatan yang cukup tinggi mungkin akan dikurangi. Sejak kapan Ibu menyiapkan event KTTG 20 ini dan saat ini sejauh mana persiapannya, Bu? Baik, terima kasih Matia atas tempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Etnaf Indonesia itu adalah hanya satu-satunya badan usaha yang menyelenggarakan navigasi penerbangan. Sehingga pelayanan navigasi penerbangan tentunya menjadi tanggung jawab Etnaf Indonesia. Nah, terkait dengan persiapan KTTG 20, presidensi KTTG 20 yang akan diadakan November minggu depan, tentunya Etnaf Indonesia sudah siap dan sudah melakukan koordinasi dengan banyak pihak sejak lombang. Terkait dengan persiapan Etnaf sendiri, pertama, kami karena ini adalah salah satu event besar, walaupun untuk event-event besar sebenarnya sudah pernah ada pengalaman juga, misalnya di APEC, kemudian ANF, namun ini setelah COVID ini merupakan salah satu event yang besar dan melibatkan penerbangan banyak kepala negara, sehingga kami membentuk suatu tim yang kita sebut adalah tim penanganan terpadu pelayanan navigasi penerbangan untuk mendukung presidensi atau kegiatan presidensi KTTG 20 2020 ini yang ke depan, yang terdiri dari kantor pusat, kemudian kantor cabang Denpasar, tentu saja karena tanggung adanya di Denpasar, dan di sebelah cabang penyangga. Karena selain Denpasar, nanti di mana ada keterbatasan parkir pesawat, sehingga nantinya akan didukung juga oleh 11 bandar negara penyambang. Selain itu, karena ini adalah event internasional dan melibatkan banyak negara, tentunya untuk pelayanan navigasi penerbangan kita sebut ada namanya publikasi. Kami sudah melakukan penyebaran data atau kita sebut publikasi AIP, Aeronautical Information Procedure, nomor 2822 dan 3722 yang sudah dipublikasi sejak 15 Oktober dan 5 November kemarin. Publikasi ini berupa adalah pengaturan operasional penerbangan di ruang udara dan bandar udara Nuras Rai selama kegiatan KTTG 20 2020 berlangsung. Selain itu juga karena akan ada perubahan pola operasi yang biasanya adalah menelayani penerbangan komersial, karena nanti ada penerbangan VVIP, kami juga menyusun namanya Temporary Standard Operation Procedure atau kita singkat biasanya T-S-O-P untuk terkait pengaturan penerbangan VVIP dan kontingasinya pada unit pelayanan navigasi penerbangan. Dan kita navigasi penerbangan adalah level-levelnya ada ACC, APP, dan tower. Jadi di semua unit pelayanan navigasi penerbangan tersebut, kita sudah membuat Temporary SOP untuk pengaturan penerbangan VVIP dan kontingensinya. Sekaligus juga sudah dilakukan simulasi, kemudian sosialisasi dengan menggunakan simulator maupun computer-based training di cabang dan 11 cabang penyangga lainnya. Selain T-S-O-P untuk pengaturan penerbangan juga ada namanya Temporary Standard Operating Procedure untuk monitoring dengitar penerbangan VVIP pada unit Central Flight Plan. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi atau familiarisasi personil operasional di cabang MADS. MADS itu adalah Makassar Air Traffic Control Services Center. Itu merupakan salah satu FIR-nya di Indonesia, di mana ada Jakarta dan Makassar. Karena Bali itu sentralnya ada di Makassar, maka kami juga melakukan familiarisasi personil operasional cabang MADS Makassar tadi ke operasional room di Bali atau di cabang dan pasar. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau untuk pelayan navigasi penerbangan, memang kalau di Bali itu adalah sampai APP, kemudian untuk yang level yang lebih tinggi itu nanti akan dilayani oleh Makassar. Sehingga dua personil tersebut dilakukan familiarisasi, saling mengenal prosedur operasional dan sebagainya, sehingga dengan berbagai skenario, skenario tentunya, dengan berbagai skenario apabila ada, terutama apabila terjadi, kita tidak mengharapkan, tapi kita melakukan simulasi atau familiarisasi apabila terdapat skenario, dengan skenario skenario apabila terjadi kegagalan pelayanan. Kemudian selain itu masih banyak. Banyak, nggak apa-apa ya? Kemudian selain itu juga, karena ini adalah event yang sangat besar, di mana pelayanan navigasi penerbangan itu, kita cuma hanya dilakukan oleh RNA, sehingga apabila terjadi kegagalan itu bukan hanya reputasi perusahaan, tapi itu juga merupakan reputasi negara, sehingga kita sangat-sangat memberi, sangat-sangat konsen dengan safety tentunya, karena for business-nya RNA adalah safety, untuk itu kami juga melakukan briefing sosialisasi kesiapan cabang Denpasar dan 11 cabang Bandar Udara, pada Bandar Udara Penyangga. Yang nanti, yang biasanya mungkin saat, karena ini harus baru dalam rangka pemulihan COVID-19, belum operasional 24 jam, namun pada saat event tersebut, kita, kami mengharuskan mereka semua itu tadi, dan 11 cabangnya untuk melakukan operasional navigasi di cabang selama 24 jam terus-menerus gitu ya. Dan juga tentunya karena di dalam setiap operasional apapun, itu ada menyangkut fasilitas, personil, kemudian SOP, tadi SOP saya sudah sampaikan, kemudian untuk menjamin bahwa tidak terjadi, kita mencadangkan juga atau menambahkan juga personil, personil operasional dan teknik, untuk mendukung jam operasional 24 jam tersebut, yang tentunya itu melakukan program detasering personil dari berbagai cabang untuk mendukung kegiatan ini. Selain itu, karena di AirNap Indonesia itu adalah penyelenggaraan navigasi penerbangan, semuanya mengandung, menggunakan mekanisme atau sistem IT, sehingga kami sudah melakukan assessment dan penetration test pada sistem dan jaringan di cabang Don Pasar dan Makassar terutama yang dilakukan oleh BSSN, terutama dalam rangka mengantisipasi terhadap adanya serangan cyber. Berikutnya adalah untuk melakukan pengamanan terhadap permintaan flight plan, kami melakukan pengamanan aplikasi dengan kita sebut adalah web-based flight plan atau WBF melalui instalasi wall application viral wall dan SSL oleh tim IT kami. Kegiatan lain lagi tentunya tadi masih terkait dengan IT dan jaringan, kami melakukan penguatan dan redanasi untuk jaringan visat untuk pengiriman berita penerbangan dengan menambah bank uplink menggunakan satelit. Dan untuk sebagai backup lagi adalah kita membuat senamanya fasilitas SMS gateway, SMS gateway sebagai kontingensi akhir pengiriman berita penerbangan. Dan selain itu juga tadi tadi saya sudah sampaikan ada simulasi-simulasi di pelayanan, untuk skenario pelayanan di Tower Bali dengan menggunakan 3D Tower Simulator di Cabang dan Pasar. Dan tentunya karena ini adalah bukan hanya pekerja, penerbangan itu hanyalah bukan tugasnya NAR, tentunya kami melakukan koordinasi-koordinasi terhadap skenario-skenario pelayanan dan dokumentasi operasional dengan sekolah terkait dengan bandara, dengan otoritas bandara, dengan lanut, dengan AOC, dengan ground handing, BMKG, data sarnas, pas-pasan pres, dan sebagainya. Dan juga tentunya dilakukan selain tadi pandenisasi, dengan simulator, dengan sosialisasi juga kita melakukan namanya tabletop eksersis dengan berbagai skenario operasi pelayanan penerbangan. Dengan ditandu juga oleh Direktur Navigasi Penerbangan, yaitu regulator kami yang dilaksanakan di OPP MPI Cabang, Bakasan. Jadi karena ini melibatkan banyak pihak, terutama nanti kan ada penerbangan di VIP, tapi juga tidak tetap melayani penerbangan komersial, sehingga harus banyak melakukan koordinasi. Untuk menjamin atau menjaga, atau untuk meyakinkan para petugas operasional di lapangan, saya juga menunggaskan Direktur Operasi dan Direktur Safety, Security, dan Standar, serta pejabat-pejabat terkait, untuk selama seminggu bekerja di perut LPP MPI atau RNAF Indonesia Cabang Denpasar, mulai hari ini sampai dengan minggu depan. Tentunya selain itu juga kita berkoordinasi sangat erat dengan berperkeran aktif dengan semua stakeholder, dengan kementerian perhubungan, seperti kemarin kami hampir setiap hari mengadakan rapor dengan Menteri Perhubungan, dengan Dirjen, dengan Pak Temen Komarves, terutama untuk meyakinkan agar pelayanan selama KTP ini berjalan lancar, aman, selamat, dan semua pihak terlayani dengan baik. Dan juga melalui berita-berita atau berperan aktif di beberapa media, termasuk dengan kata data tentunya, untuk menginformasikan bahwa Indonesia itu adalah siap. Barangkali itu sekitar kesiapan kami ya, bukan hanya RNAF Indonesia, tapi juga penerbangan. Demikian, Pak Pia, kepanjangan. Enggak, Bu. Itu detail banget, Bu. Tapi ada beberapa yang saya ingin tanyakan lagi, Bu. Itu berarti SOP temporarinya berlakunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, Bu? Sudah berlaku sejak kemarin ya. Tunggu sebentar. Tanggal... Tunggu ya, Bu, ya? Ya. Sudah berlaku sih sebenarnya sudah berlaku. Jadi kita selalu... Untuk penerbangan itu harus dilakukan familiarisasi, jadi tidak mendadak, tapi sudah dilakukan sejak tadi. Sejak kemarin, ya. Oke. Bu, kalau untuk... Boleh dikasih bocoran nggak sih, Bu? Itu pesawat yang delegasi itu ada berapa sih, Bu? Yang khusus untuk KTT G20 gitu, Bu? Khusus? Ada berapa? Ini masih bergerak terus, damanya. Rencananya sih 29 negara. Rencananya 29 negara. Tapi masih ada... Masih kepastiannya karena ini adalah kewandangannya pemerintah. Kepastian berapa negara yang hadir, kemudian itu adanya di Kementerian Luar Menteri. Tapi 29 kepala negara. Namun dengan adanya pemerintahan di parking stand di mana? Di Bali. Jadi saat ini masih bergerak terus, nanti siapa yang akan part ke sana, dan nanti akan parkir di mana, itu akan masih bergerak terus. Jadi belum pikir, terus saya terdaftar dari negara ini segini gitu. Itu kayak gitu nggak sih, Bu? Sudah, sudah confirm 29 negara. Tapi negara mana saja yang menggunakan pesawat apa saja, itu bukan kewenangan saya untuk menginformasi. Tapi itu adalah kewenangan Kementerian Luar Menteri. Tapi sudah ada sekitar... Masih ada, kemarin ya, berita kemarin, karena ini masih bergerak terus. Kemarin masih ada 10 negara kira-kira yang masih belum memberikan kepastian kapan mau datang. Tapi sebenarnya sudah itu bergerak terus, dan itu adalah semua dilaporkan atau dipordinir oleh Kementerian Luar Menteri. Setiap negara itu biasanya berapa pesawat ya, Bu? Macam-macam sih. Ada yang buat pesawat, ada yang menggunakan pesawat pemersia, ada yang menggunakan private jet, ada yang menggunakan pesawat besar, ada yang menggunakan pesawat nerobody, dan itu harus didata sehingga nanti kami bisa mengatur prosedur penerbangan dan mengatur penerbangan antara VVIP, karena kan bisa saja VVIP dan VVIP berkurut-kurut, atau VVIP dan komersial, kemudian ada VVIP lagi, dan itu masih bergerak terus. Nah, ini menarik sih, Bu, cara pengaturan penerbangan VVIP ini gimana ya, Bu, kalau misalnya nanti ada yang bersamaan, boleh nggak Bu dikasih Bu cuara dikit aja, Bu? Ya, jadi kalau ini sebenarnya sudah sepakati, bahwa antara penerbangan VVIP dan VVIP itu ada jaraknya, ada jaraknya, pengaturannya, 15 menit bisa, 30-15 menit, ini masih bergerak, tapi biasanya 30 menit, tapi karena ini adalah kepadatannya cukup tinggi, mungkin akan dikurangi, antara VVIP 30 menit, antara VVIP yang komersial bisa lebih pendek, jadi ini sangat dinamis, dan masih terus dilakukan simulasi-simulasi dengan separasi yang paling aman bagi pesawat, baik itu pesawat komersial maupun pesawat VVIP. Jadi akan diatur bisa VVIP-GAT berapa, VVIP-GAT regular berapa, dan sebagainya. Memang akan rumit, karena kita coba kebayang saja, kalau Mbak Tia lihat, white radar deh ya, white radar deh, coba kalau sekarang dilihat itu yang di Indonesia, atau apalagi ke Bali, Cukarnoatnya itu sangat padat, itu komersial, sementara nanti kalau pesawat VVIP, setiap negara menginginkan ada treatment khusus, tapi pemerintah sudah memutuskan bahwa tidak, treatmentnya semua sama, jadi treatmentnya semua sama, bagi negara Amerika, negara Singapura, negara Alih, semua treatmentnya sama. treatment di sini maksudnya seperti apa Bu? Apakah penyambutannya atau bagaimana Bu? Bukan, maksudnya kalau kita re-ernak kan separasinya, separasinya, parkirnya, dan sebagainya. Kalau terkait dengan pelayanan navigasi penerbang, itu adalah haknya atau kewenangannya MR Indonesia, kemudian parkir di mana, siapa yang parkir, itu adalah ranahnya bandara, berkoordinasi dengan Lu, dengan Pampres, Pampres, dan sebagainya. Oke, Bu. Wah, sangat sibuk sekali. Nah Bu, itu kan berarti sangat berpengaruh sama, tadi Ibu bilang komersial tetap ada, tapi itu pasti akan sangat berpengaruh ya Bu. Jadi, proporsinya antara komersial dengan khusus delegasi itu berapa persen ya Bu ya? Jadi kan eventnya itu kan 15-16 ya. Nah, delegasi diprediksi atau memang diperangkat antara tanggal 13 kedatang, 13-40, kemudian nanti kembali 17-18 gitu ya. Nah, selama diprediksi pick out, pick day-nya itu adalah 14 dan 16. Karena 14 itu, 15 beracara, 16 begitu selesai sudah pada pulang gitu. Jadi, pada saat 15, 14, 16 itu, itulah adalah hari di mana komersialnya akan sedikit terganggu. Jadi, kita melakukan limited operation. Tetap melayani penerbangan VVIP, tapi tidak mengorbankan penerbangan komersial. Pengorbankan komersial tetap dilayani, walaupun ada perubahan operasional secara terbatas ya, namun tidak terlalu signifikan. Maksudnya misalnya, tidak terlalu signifikan, ada kan ada perubahan schedule tentunya, dari timing pasti ya, dari timing. Namun ada perseratan-perseratan yang diketapkan oleh bandara, bukan RNAF, ya oleh bandara, bahwa apabila bisa memenuhi komitmen perubahan timenya, misalnya satu jam, berapa menit gitu, mereka bisa diimkan untuk masuk ke Bali gitu. Nah, penerbangan komersial yang ke Bali, terutama pada saat 13 sampai 18, kalau nggak salah, 13 sampai 18 itu hanya dilayani dari Soekarno-Hatta. Jadi, kalau yang mau ke Bali, Soekarno-Hatta dari Makassar, supaya ada, karena di Bali juga ada pembatasan penerbangan komersial. Dan pemerintah juga telah mengeluarkan, sebenarnya Regulato sudah mengeluarkan SE 12 tahun 2022, di mana dalam rangka mendukung, mendukung penerbangan, dalam rangka mendukung KTT DG20 ini, ada arahan-arahan yang diamanahkan oleh pemerintah, agar walaupun penerbangan VPIP tetap dilayani, namun penerbangan komersial tidak boleh, tidak dilayani, dilayani tapi dengan terbatas tentu. Karena itu tadi, dan di jam-jam tertentu, nanti sudah untuk komersial, makanya kami sudah mengeluarkan tadi publikasi, publikasi di mana, di tadi publikasi yang saya sebutkan pertama tadi, AIP tadi, itu memberikan informasi bahwa pada tanggal sekian dan sekian akan ada terjadi perubahan pola opraksi. Jadi pesawat akan menyesuaikan dengan apa yang sudah dipublikasi tersebut. Itu pertama, kemudian tadi bandara-bandara, eh sorry, tadi tanggal 12 sampai tanggal 18, penerbangan yang kembali itu hanya dari Supermongata. gitu ya. Kemudian, tidak boleh ada, tidak, apa bandara udara Bali itu biasanya sebagai bandara alternate, kalau ada kejadian emergensi, biasanya bisa kembali ke alternate. Pada masa-masa tersebut, bandara udara internasional murahra Bali tidak dapat digunakan sebagai bandara udara alternatif atau alternate aerodrome. kemudian yang lagi pembatasannya adalah apa ya, pesawat udara angkutan niaga, pesawat komersial tadi, namanya kan ada pesawat udara angkutan niaga, itu adalah pesawatan komersial. Pesawat udara angkutan niaga tidak berjadwal, itu biasanya pesawat charter atau pesawat angkutan udara bukan niaga, itu dilarang menginap di, di Bali. Murah ya? Tidak boleh. Jadi, hanya drop, pergi. karena parking stand-nya akan digunakan oleh pesawat kepala negara walaupun tetap ada parking stand untuk komersial atau pesawat udara niaga tidak berjadwal maupun berjadwal, tapi tidak run, remain on payment overnight atau menginap. Gitu. Barangkali, kira-kira, jadi kalau mau kembali, tengah 12, kalau mau kembali untuk, dan di sana juga ada regulasi oleh gubernur, semua sekolah dan kantor kan dilakukan dengan WFH. Ibu, punten tadi kalau yang 11 bandara itu apa aja ya, pendukungnya? Lombok, yang di Nusa Tenggara, kemudian Surabaya, mana? Jah, Solo, Balipapan, Makassar, Jakarta, mana lagi? Banyuwangi, Ibu. Banyuwangi, Banyuwangi, terus, mana lagi? Barang. Semarang. Solo 12, Semarang. Ketajati, enggak ya? Ketajati enggak ya? Ketajati enggak ya? Balipapan, Makassar sudah, mana lagi? Banjarmasin enggak ya? Banjarmasin enggak ya? Banjarmasin enggak, Ibu. Nanti dikonfirmasi ya? Kurang dua lagi ya. Enggak apa-apa, Ibu, nanti aja. Oke. Ibu, kemudian, tadi kan Ibu mengatakan ada simulasi-simulasi, itu terkait mungkin ada cuaca buruk juga enggak sih, Ibu? Ya, simulasinya ada berbagai skenario-skenario sebenarnya. Dari, itu dari pola operasinya, misalnya ada pesawat PPI-IP, PPI-IP, kemudian PPI-IP komisial, kemudian harus ada yang, siapa yang harus holding, dan sebagainya. Kemudian apabila ada cuaca buruk, kemudian apabila ada bencana, misalnya, semua, apa ya, semua potensi terjadinya, apa yang bisa terjadi, atau potensi terjadinya gangguan penerbangan, atau apa ya, antrian penerbangan, itu semua disimulasikan di dalam dalam komite training, maupun 3D tower, 3D tower, digital tower, sorry. Ibu, tapi ada kedalaan enggak sih, Ibu, yang dihadapi oleh Arnep dalam pengaturan penerbangan KTTG 20 ini, Ibu. Kendala so far sih tidak ada ya, yang jelas tentunya sebagai, sebagai penyelanggaran navigasi penerbangan, kita harus siap, harus siap, tadi kendalanya, barangkali, tidak kendala, tapi antisipasi terhadap apabila ada, itu tadi ada perubahan jadwal, misalnya kemudian, misalnya ada perubahan TVIP-nya, kemudian ada bencana, ada perubahan, perubahan arah angin, dan sebagainya, itu kendalanya sih, so far tidak ada, karena kita sudah merasa sangat siap, baik dari fasilitas, baik dari SDM, baik dari SOP-OSOP, kemudian berbagai skenario, simulasi, sudah dilakukan, dan insya Allah, Arnep Indonesia siap, dan apalagi dua direktur, kami tugaskan di sana, untuk memonitor, dan memberikan semangat pada teman-teman, dan kita juga, melakukan redansi-redansi, untuk semua, peralatan misalnya, peralatan personil, dan semuanya, jadi insya Allah, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan, tidak ada kendala, sehingga semuanya bisa lancar, karena tadi, itu menjadi reputasi negara, perlahannya negara, itu ya, iya Bu, tadi kan Ibu, sempat menyebut, ada penambahan personal, itu berapa Bu, kemudian ada SDM asing juga, nggak sih Bu? Penambahan personal, saya nanti cari data ya, tapi, jadi kita menambah personal, jadi, menambah personilnya, tentunya itu backup, tadi kan, operasional jadi 24 jam, terus termasuk, juga dilakukan, penguatan-penguatan, nanti datanya, akan menyusul, saya nggak terlalu hafal, saya maafkan Andri ya, ya, apa itu, tapi, itu semua dilakukan, dengan personil, RRR sendiri, tidak ada, tidak ada, kita melakukan sendiri, tentunya, selain itu juga, karena ini adalah ruang udara, kita berkoordinasi sangat terat, dengan TNI AU, dengan ruang udara, dengan ruang udara, dengan koops, dan sebagainya, kita melakukan koordinasi sangat terat, oke, ya, jadi tidak ada SDM asing, SDM asingnya, nggak ada, amin, semoga lancar ya Bu ya, amin, amin, iya, tadi Bu, yang soal koordinasi itu Bu, selain dengan TNI AU, mungkin ada lagi Bu, dengan lembaga lain Bu, pasti ada, dengan, dengan bandara, dengan perhubungan, dengan kementerian perhubungan, baik itu, bijan perhubungan udara, kemudian dengan kantor otoritas bandara, yang ada di masing-masing bandara, kemudian juga ada, apa namanya, pas pampres, dengan aparat-aparat setempat, jadi setiap hari dilakukan koordinasi, dan di Bali itu ada posko-nya, posko-nya yang setiap, gimana, setiap stakeholder, mempunyai, dapat mendapatkan informasi, di daya-daya posko tersebut, itu, jadi, kira-kira, ya, banyak siap pihaknya yang harus berkoordinasi, bahkan kemarin kami baru, direktur operasi baru menghadiri rapat, yang diimpin oleh Pak Luhut, dengan semua stakeholder, bukan hanya penerbangan, tapi juga dalam, kaitannya dengan, kegiatan KTT secara keseluruhan, dan, itu selalu dilakukan, itu saja sih, jadi, kalau di stakeholder-nya sangat-sangat banyak, tapi yang paling penting, yang tentunya, kalau terkait dengan pengaturan ruang udara, dengan bandara, dengan TNI AU, dengan, dengan, Koops Utnas, dengan, pas Tampres, dengan Kemenlu, terkait dengan, pesawat, 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 VIP, mana, mau datang jam berapa, itu datanya dari Kemenlu, dan Menko Nantes, itu, Oke, masalahnya juga, sebagai informasi saja, Mbak, sebagai informasi, saat ini, karena sebenarnya sudah, mengantongin hampir, seluruh jenis kebutuhan, pelayanan, navigasi penerbangan, dari pesawat, VIP, gitu ya, tapi tidak bisa saya, hampirkan di sini, tapi sudah hampir semua, sudah punya, datalnya, datanya, pesawat apa, kapan mau datang, gitu, dan, kesiapan yang disusun, RM Indonesia, dengan, terutama dengan, pesawat-pesawat, head of delegation, itu sudah, sudah ada datanya, gitu ya, dan mudah-mudahan, nantinya, semuanya dapat, terlaksana dengan lancar, dan, tidak ada perubahan-perubahan, yang segitu, pikirkan, karena ada perubahan, akan, akan, akan ribet lagi ya, terbayang ya, jadi itu, yang terdaftar itu, boleh tahu nggak sih, jumlahnya, berapa bu, atau, sekitar, segini, sampai segini, gitu, yang terdaftar itu tadi, 29, kira-kira 29, 29, delegasi ya, head of delegation, tapi, ini kan masih bergerak terus ya, dan, apa, berapa, berapa pesawat yang mau datang, naik pesawat apa, ada juga yang naik pesawat komersial, juga ada juga yang naik pesawat, pesawat private jet, ada yang pesawat, berbadan lebar, ada yang pesawat, narrow body, macem-macem gitu, kalau datanya, kayaknya, bukan tanah saya, ya kan, tapi ratusan ya bu ya, mungkin dalam sehari bu, sehari, kira-kira, nambahnya, kira-kira nambahnya, 70 sampai 100, jadi kalau pulang perik, sekitar, 140 sampai 200, movement, itu penambahannya ya bu ya, penambahannya, kalau normalnya berapa bu, biasanya bu, normalnya sekarang, sudah sekitar 300, makanya, karena kapasitas bandaranya terbatas, ada penambahan-penerbangan PTIP, komersionnya pada saat jam-jam, pada saat hari-hari tertentu, akan sangat, akan terdampak, namun, internasional diusahakan, tidak terlalu terdampak, karena internasional rata-rata malam, iya betul, terima kasih atas waktunya ibu, amin, terima kasih, mohon dukungannya, mohon doanya, supaya semuanya lancar, aman, terkendali, dan, amin, amin, ya roh gala, pakai pribadi hati, ya, sub indo by broth3rmax